Asmarasi pedang tumpul jilid 30. Perut gendut yang mencurigai. Akhirnya, menjelang pagi ia mengubah arah pencariannya sambil menyusul suaminya dan pada pagi hari itu, ia melihat suaminya sedang bertanding mati-matian melawan seorang wanita tua yang masih cantik, yang berpakaian serba putih dan bermuka pucat seperti mayat. Sebagai bekas tokoh Kangong, tentu saja ia segera mengenal bahwa wanita itu adalah Pek Bin Moli, iblis bertina muka putih, yang merupakan seorang datuk sesat, maka ia membentak dan segera terjun membantu suaminya. Gulungan sinar hitam menyambar dan Pek Bin Moli terkejut bukan main. Ia pun mengenal si Dewi Ular cantik dengan pedang yang bersinar hitam itu, dan mukanya yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Melawan Bok Chun Ki saja sudah amat sukar mencapai kemenangan, kini muncul tokoh wanita dari Bukit Ular yang lebih lihai lagi ini. Ia mencoba untuk melawan dengan sabuk ularnya, namun karena hatinya sudah gentar, dalam beberapa jurus saja sabuk ularnya putus menjadi tiga potong oleh Hak Chow Akiam, pedang ular hitam, di tangan Cuswi In. Apalagi Bok Chun Ki juga mengurung dengan sinar pedangnya yang indah dan ampuh, maka kini Pek Bin Moli terdesak hebat. Ia masih mencoba untuk menggunakan pukulan beracunnya, yaitu Toat Beng Tok Chiang dan juga Totok Anto Kut Chi, namun kedua orang lawannya terlalu kuat dan sudah menduga bahwa pukulannya itu mengandung racun yang berbahaya. Mereka menghindar sambil menghujankan serangan, dan akhirnya, pedang Hek Chow Akiam menyambar dasyat dan membabat leher Pek Bin Moli sehingga iblis bertina itu roboh dengan leher hampir putus, tewas seketika. Suami istri itu cepat menghampiri Chi Han yang berdiri seperti patung memandang Hakim yang berlutut dan menangis di dekat mayat ayahnya dan suhengnya. Guru dan murid itu tewas dalam keadaan yang mengerikan. Kedua tangan Ouyang Chin yang menghitam sampai ke pundak, masih mencengkeram kedua pundak Manioko yang tewas dengan mat mendelik dan dari pundak ke kepala berubah menghitam. Sebatang pedang samurai menembus perut Ouyang Chin, seperti gambaran seorang pendekar samurai yang tewas membunuh diri. Melihat wajah Tung Hai Leong Ouyang Chin berkerut sepasang alis cuuswiin, ia segera mengenal datuk itu. Bukankah dia datuk bajak laut dari timur Ouyang Chin Wok Chun Ki mengangguk sambil menghela nafas? Peristiwa yang baru terjadi terlalu hebat, dan dia merasa beruntung sekali bahwa puteranya tidak sampai tewas atau cedera dalam peristiwa itu. Dan siapa pemuda yang dicekiknya itu tanya pula cuuswi. Kini Chihon yang menjawab. Dia bernama Manioko muridnya, ibu, hem, jadi yang menculikmu adalah keluarga bajak laut ini, Chihon tanya pula cuuswiin. Hakim yang masih bercucuran air matu itu tiba-tiba bangkit berdiri. Bajunya berdarah dari luka di pundak kirinya. Akulah yang menculik Buk Chihon. Aku dan Mendiang Suheng Manioko. Aku siap menerima hukuman sikapnya tegas dan tabah, akan tetapi suaranya gemetar dan tubuhnya lemas karena ia memang telah banyak darah mengalir keluar dari lukanya dan ia pun lelah sekali menghadapi pengeroyokan tadi. Siapa gadis ini tanya cuuswi LN, suaranya dingin dan marah. Ia bernama Ouyang Kim, putrinya, ibu, bagus, kalau begitu memang sepantasnya dibunuh sekali agar tidak mengotori dunia cuuswiin mengangkat pedangnya, akan tetapi sebelum pedang itu menyambar, Chihon melompat ke depan Hakim yang berdiri tegak dan tidak berkedip menanti datangnya serangan. Ibu, jangan tanda seru teriak Chihon. Cuuswiin mengerutkan lagi alisnya dan memandang heran. Juga bok chun ki memandang putranya, akan tetapi dia lalu berkata lirih kepada istrinya. Suwiin, tenang dulu, biar aku yang mengurusnya, suwiin mengangguk, dan kini bok chun ki memandang kepada putranya yang bersikap melindungi Hakim, juga kepada gadis itu yang dengan gagahnya siap menerima hukuman. Chihon, kenapa engkau membela putri Ouyang Kim? Bukankah ia dan suhengnya yang menculipmu ayah, Nona Ouyang Kim adalah seorang gadis yang baik, seorang gadis yang gagah perkasa dan kalau tidak ada ia yang melindungiku, tentu sudah lama aku tewas di tangan Manioko itu. Bagaimanapun juga, aku tidak memulahkan siapapun mengganggunya, apalagi membunuhnya. Biarlah aku yang dibunuh dulu kalau ibu hendak membunuhnya melihat sikap ini, bok chun ki saling pandang penuh arti dengan istrinya. Dia pun masih hendak menyelami perasaan putranya, kami tidak akan membunuhnya. Akan tetapi, aku harus melaporkannya karena agaknya keluarganya bersekutu dengan gerombolan pemberontak dan mat-mat Mongol, tidak, ayah. Harap ayah jangan tangkap Ouyang Kim. Aku yang menanggung bahwa ia tidak bersalah, tiba-tiba terdengar rintihan Hakim dan Chihon cepat membalik dan merangkul gadis itu yang terkulai dan roboh. Nona, engkau, kenapakah? Engkau, tidak apa-apakah engkau tanda tanya-tanyanya sambil mengguncang tubuh gadis yang telah memejamkan matanya dan nampak pucat itu. Aku, Chihon, biarkan, mereka menghukumku, biar aku menebus dosa ayah dan Suheng, tidak, Hakim. Tidak, aku yang akan melindungimu teriak Chihon dan gadis itu mengeluh lalu pingsan dalam rangkulan Chihon. Jangan khawatir, Chihon. Ia hanya pingsan karena kelelahan dan mungkin terlalu banyak darah keluar dari lukanya. Mari kita bawa ia pulang dan kita rawat di rumah. Chihon memandang ayahnya, lalu ibu tirinya. Ayah dan ibu, tidak, tidak akan membunuh atau menawannya? Tidak, bukan tanda tanya Bok Cun Ki tersenyum. Kini dia merasa yakin bahwa puteranya telah jatuh cinta kepada penculiknya sendiri. Juga Chihon tersenyum karena ia maklum bagaimana rasanya orang jatuh cinta dan tersiksa oleh perasaan cinta itu. Pada saat itu, beberapa orang perajurit anak buah Bok Cun Ki yang tadi ikut pula mencari, datang dan Bok Cian Kun segera memberi pesan kepada mereka agar mereka mengurus semua jenazah baik-baik, bahkan memberi peti mati yang selayaknya kepada dua jenazah Ooyang Chin dan Maniwoko dan menyediakan meja sembah yang untuk jenazah guru dan murid itu, di dalam pondok yang terdapat di situ. Enam mayat yang lain dapat segera dikubur tanpa diadakan upacara sembah yang karena tidak diketahui siapa keluarga mereka. Kemudian, dia, Sui In dan Chihon membawa Akin yang pingsan dan lemah itu masuk ke kota raja, ke rumah keluarga Bok. Bok Cun Ki dan Cu Sui In memeriksa Akin dan mendapat kenyataan bahwa seperti yang mereka duga, gadis itu pingsan karena lemah, juga karena tekanan batin melihat kematian ayahnya. Setelah memberi obat dan gadis itu jatuh pulas, mereka tidak mengganggunya, membiarkannya tidur dan memulihkan tenaga, kemudian di kamar itu juga, mereka mendengarkan keterangan Chihon. Chihon juga berada di situ dan ikut mendengarkan, bersama ibunya. Chihon lalu menceritakan betapa dia diculik oleh Akin dan Maniwoko dan betapa Akin hendak membalas dendam karena gadis itu kemarin dulu ditawan oleh Ang Bin Moko dan Pek Bin Moli bersama enam orang yang menyamar prajurit dan mengaku disuruh oleh Bok Cian Kun. Baru kemudian Akin mengetahui bahwa yang melakukan sandiwara untuk melakukan fitnah terhadap Bok Cian Kun itu bukan lain adalah Maniwoko sendiri yang telah bersekongkol dengan sepasang iblis bersama enam orang anak buahnya itu. Betapa Akin mati-matian membela dan melindunginya ketika dia akan dibunuh Maniwoko. Setelah tahu bahwa ia dikelabui suhengnya sendiri, Akin lalu memihat ayah dan aku, melawan Maniwoko dan orang-orangnya, sedangkan ayah dikeroyok sepasang iblis itu. Lalu muncul ayah Akin yang segera membantu putrinya, kemudian bertanding melawan Ang Bin Moko yang dapat dibunuhnya, akan tetapi agaknya diak keracunan dan tewas ditusuk samurai oleh Maniwoko yang juga dapat dibunuhnya. Nah, bukankah Akin sama sekali tidak bersalah, ayah? Juga Tung Hai Liong Ouyang Chin itu datang-datang memihak kita dan menyerang Ang Bin Moko. Tidak sepatutnya kalau kita sekarang membuat susah Akin yang sudah kehilangan ayah dan suheng. Yang bersalah adalah Maniwoko, akan tetapi suhengnya itu telah menebus dosa dan tewas di tangan gurunya sendiri, semua orang mengangguk-angguk dan bahkan Cuswiin tidak lagi menyalahkan Akin yang tadinya menculik Cihan. Tidak, kami memang bersalah, keluarga kami memang tidak benar, semua orang menengok dan yang bicara adalah Akin. Cihan segera menghampiri dan duduk di tepi pembaringan. Dari sikapnya yang tidak sungkan lagi ini saja mudah diketahui bahwa pemuda ini memang jatuh cinta kepada Akin. Sikapnya yang lembut dan tidak sungkan sama dengan pengakuannya terhadap semua keluarganya bahwa dia telah menemukan pilihan hatinya. Akin, engkau masih lemah, tidak perlu banyak bicara. Beristirahatlah dulu, Cihan membujuk. Akin tersenyum penuh keharuan. Ia sendiri dapat melihat dengan jelas sinar mata pemuda itu ketika memandang kepadanya, dapat merasakan getaran dalam suara itu dan ia terharu. Bagaimana mungkin seorang pemuda seperti ini dapat jatuh cinta kepada seorang gadis liar seperti dirinya? Aku harus memperkenalkan diriku agar semua tahu siapa aku sebenarnya. Kalau tidak, aku akan selalu merasa sungkan dan tidak enak. Dan pengakuan ini akan saya berikan kepada Paman Bok. Eh, maksudku Panglima Bok, engkau boleh menyebutku Paman, Akin. Aku lebih senang dengan sebutan itu, kata Bok Cun Ki dengan lembut dan Akin mengangguk dengan pandang mata berterima kasih. Begini, Paman Bok. Belum lama ini, ayah kedatangan Butek Tiamong, seorang di antara Butek Capsa KWI yang membawa barang-barang berharga hadiah dari yang dia sebut yang mulia, yaitu pimpinan orang-orang Mongol yang hendak memerontak dan membangun kembali kerajaan Mongol. Ayah diajak bekerja sama dan dijanjikan kelakalau berhasil akan dijadikan Raja Muda. Ayah kena terbujuk dan bersedia memenuhi panggilan pimpinan Matumata, berangkat bersama Mendiang Suheng, yaitu Manioko, ia berhenti sebentar, menghela nafas. Mendengar ini, hati Cihon merasa tidak enak sekali. Tidak senang dia mendengar gadis yang dicintanya menceritakan keburukan keluarganya sendiri. Hal ini akan menimbulkan perasaan tidak senang dalam hati orang tuanya. Hakim perlukah engkau ceritakan semua itu? Ayahmu dan Suhengmu telah meninggal dunia, tidak perlu diceritakan lagi. Kata Cihon, biarlah, Cihon. Biar semua orang mengetahui dan mengenal siapa diriku, kata Hakim berkeras, lalu melanjutkan, Ibu dan aku sendiri tidak senang mendengar ayah dapat terbujuk oleh orang-orang Mongol. Lalu mengutus aku untuk menyusul ayah dan Manioko yang sudah berangkat ke kota raja, dan ibu minta agar aku berkeras membujuk ayah jangan sampai melibatkan diri dengan orang-orang Mongol. Maka berangkatlah aku. Aku selalu menentang para pemberontak yang dipimpin orang yang disebut Yang Mulia, yang selalu mengenakan Kedok Hitam. Ia lalu menceritakan semua pengalamannya ketika ia menolong Sin Wan yang hampir terbunuh oleh si Kedok Hitam. Kemudian tentang penawanan atas dirinya yang dilakukan Ang Bin Moko dan Pek Bin Moli yang ternyata bekerja sama dengan Suhengnya sendiri, Manioko yang menggantikan gurunya bersekutu dengan orang-orang Mongol. Betapa ia pernah ditawan pula oleh gerombolan mat-matu itu dan dijadikan Sandra untuk memaksa ayahnya dan Suhengnya untuk membunuh Raja Muda Yungo dan Pangeran Mahkota yang sedang mengadakan pesta di perahu dekat Sin An. Mulai saat itu juga, ayah sudah berbalik sikap, tidak sudi bekerja sama dengan orang-orang Mongol, bahkan menentang mereka. Biarpun demikian, terus terangku-akui bahwa tadinya ayahku memang terkena bujukan orang Mongol. Ayah bercita-cita besar dan akhirnya, Akim memejamkan kedua matanya dan beberapa titik air mati menetes turun ke atas kedua pipinya. Sudahlah, Akim. Semua itu sudah berlalu, kami sekeluarga tidak ada yang menyalahkanmu atau mendiang ayahmu, kata Chi Han menghibur. Dan mulai sekarang, engkau dapat hidup tenang dan damai di sini, di sampingku, Akim terbelalat, memandang pemuda itu, lalu menoleh dan memandang kepada Bok Chiang Kun dan kedua istrinya, juga kepada Chi Hwa yang sejak tadi hanya ikut mendengarkan saja. Ia melihat betapa semua wajah itu tersenyum cerah, bahkan sui in mengangguk kepadanya. Chi Hon, apa, apa artinya ucapanmu itu tanda tanya Chi Hon yang sudah jatuh cinta itu, dengan jujur dan tanpa sungkan lagi mengaku, artinya, Akim, bahwa aku cinta padamu dan aku akan minta kepada orang tuaku untuk meminangmu. Ayah tanda seru Akim benar-benar terkejut dan juga kagum melihat kejujuran pemuda bangsawan ini. Ia pun harus bersikap jujur, kalau tidak, kelak hal yang disembunyikannya itu hanya akan menjadi gangguan bagi batinnya. Bagaimana mungkin, kenapa tidak mungkin, Akim sui in berkata dengan lembut. Kalau kalian saling mencinta, dan pihak keluarga menyetujui, mengapa tidak mungkin? Chi Hon mencintamu dan kami sekeluarga juga menyetujui, tinggal terserah apakah engkau juga mencintanya dan apakah ibumu akan menyetujuinya. Mendengar ini, Bok Chun Ki dan istrinya juga mengangguk. Seperti biasa, cu sui in memang lancang dan terus terang, akan tetapi juga cerdik. Sehingga sebelum bicara, ia sudah merasa yakin bahwa suaminya dan madunya akan cukup bijaksana untuk menyetujui pilihan hati Chi Hon. Aku? Aku kagum dan suka kepada Chi Hon. Akan tetapi, aku merasa tidak pantas menjadi jodohnya. Bahkan aku pernah jatuh cinta kepada seseorang dan dia menolak cintaku. Terus terang saja, Chi Hon, aku pernah jatuh cinta kepada Sin Wan, semua orang mengerutkan alisnya, dan Chi Hwa yang ikut mendengarkan menjadi merah sekali mukanya. Dan sekarang engkau masih cinta padanya tanya Chi Hwa karena ia ingin tahu sekali. Biarpun dia tidak ikut bertanya, namun pandang mati Chi Hon kepada Akim juga menuntut penjelasan. Akim tersenyum dan menggeleng kepalanya. Aku rasa tidak. Aku memang mengaku cinta padanya, akan tetapi dia juga berterus terang bahwa dia tidak dapat mencinta gadis lain kecuali sungguhnya. Aku lalu sadar. Cinta tidak mungkin dipaksakan. Perjodohan tidak mungkin ditunjang cinta setiap. Aku bahkan kagum kepadanya Sin Wan seorang yang setia kepada kekasihnya, keluarga itu kecuali Nyonya Bok, adalah keluarga orang gagah yang menghargai kejujuran. Sikap Akim yang terus terang itu mengagumkan hati mereka. Bahkan kini Chi Hwa memandang kepada Akim dengan wajah berseri dan tiba-tiba ia pun merangkul Akim. Engkau hebat, Enci Akim, aku suka sekali mempunyai kakak ipar sepertimu ini semua orang tersenyum, juga Chi Hon tersenyum karena mereka semua tahu dengan hati lega bahwa mendengar ucapan Akim tadi, Chi Hwa menyadari perasaan hatinya yang lemah dan tidak benar. Ia mencinta Sin Wan, akan tetapi kalau Sin Wan mencinta gadis lain, perlu apa ia harus menyesali diri. Cinta tidak dapat dipaksakan, dan perjodohan tidak mungkin ditunjang cinta setihak, seperti sebuah bangku tidak mungkin hanya berkaki sebelah. Seketika Chi Hwa menyadari bahwa perasaan masgul dan duka yang dirasakannya selama ini karena penolakan Sin Wan adalah suatu kebodohan dan kelemahan. Eh, kalian tidak membenciku karena itu? Chi Hon, engkau tidak marah karena aku pernah mencinta pemuda lain. Kenapa marah? Kenapa menyesal, Akim? Cinta adalah suatu perasaan hati yang amat pribadi. Jatuh cinta berarti tertarik kepada seseorang. Kalau kita mau jujur, aku sendiri mungkin sudah puluhan kali jatuh cinta, tertarik kepada seorang wanita, akan tetapi semua itu hanya menjadi rahasia hatiku sendiri. Itulah bedanya antara engkau dan aku, kalau aku hanya merahasiakan perasaan hatiku, engkau berterus terang. Engkau jujur dan terbuka, Akim. Yang penting, sekarang kita saling tertarik dan saling jatuh cinta. Benarkah dugaanku bahwa engkau pun cinta padaku? Akim tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, engkau setuju kalau kami mengajukan pinangan kepada ibumu kini Bob Chiangkun bertanya. Tentu saja aku setuju, Paman. Akan tetapi, sebelum itu, aku harus membalaskan kematian ayah lebih dulu Akin mengepal tinju. Hem, pembunuh ayahmu adalah Ang Bin Moko dan Suheng Moman Yoko. Kedua orang itu sudah tewas, kenapa engkau masih ingin membalas dan hem? Kepada siapa tanya Bob Chiangki? Tidak, Paman. Yang menjadi biang keladinya adalah si Kedok Hitam. Aku harus mencarinya dan membunuhnya Akin berkata gemas. Ah, kalau begitu engkau dapat membantu kami, Akin. Kami pun sedang berusaha keras untuk membasmi jarinkan mati-mati Mongol yang dipimpin oleh si Kedok Hitam itu. Dia amat lihai jaringannya amat kuat. Berbahaya sekali kalau kita bekerja sendiri-sendiri, Panglima itu teringat akan ancaman Kaisar yang akan menghukum mati seluruh keluarganya kalau dalam waktu sebulan, dia tidak mampu membasmi jaringan mati-mati Mongol itu. Ketahuilah kalian semua bahwa aku diharuskan Sri Baginda Kaisar untuk membasmi jaringan mati-matu itu dalam waktu sebulan. Nah, kita harus mengerahkan seluruh tenaga untuk menemukan si Kedok Hitam. Sayang Lily tidak segera pulang, karena tenaganya amat kita butuhkan, juga Sin Wan. Pada saat itu, seorang pengawal masuk dan melaporkan kedatangan Sin Wan dan Kui Siang. Bok Cun Ki Girang sekali. Tadinya dia mengira bahwa pemuda itu sudah tidak akan mau dan berani lagi datang ke rumahnya, dan dia sekeluarga mulai merasa menyesal telah pernah memaksa pemuda itu untuk mengawini Cihawa. Mereka hendak memaksakan sebuah pernikahan dengan cinta sepihak. Biarpun mukanya berubah merah, namun sekali ini Cihawa tidak lari bersembunyi, melainkan bersama Akin dan yang lain keluar menyambut kunjungan Sin Wan. Sin Wan dan Kui Siang berdiri memberi hormat kepada keluarga Cuan Rumah dan Diam Diam dia terkejut melihat Akin berada di situ, berganeneng tangan dengan Cihawa. Kalau tadinya Sin Wan merasa tegang hatinya dan juga amat sungkan untuk datang ke rumah ini dan bertemu dengan keluarga yang marah kepadanya itu, kini dia merasa heran dan lega hatinya. Bukan saja Cihawa memandang kepadanya dengan sinar mati biasa dan senyum di bibir, juga Cuswiin sendiri yang begitu marah kepadanya, kini menyambutnya dengan senyum di bibir. Bahkan Akin, yang pernah marah dan merasa terhina karena dia tidak dapat membalas cintanya, kini memandang kepadanya tanpa perasaan marah dan benci. Paman Bok, harap maafkan kami kalau kedatangan kami ini mengganggu Paman sekeluarga, kata Sin Wan setelah bersama Kui Siang memberi hormat. Tidak ada yang perlu dimaafkan dan engkau sama sekali tidak mengganggu, Sin Wan. Bahkan kebetulan sekali engkau datang karena kami memang memerlukan kehadiranmu untuk membicarakan tentang jaringan met-met-mongol, kata Bok Chiang Kun. Dan nona ini, siapakah ia ini adalah sumoikung Lim Kui Siang, Paman. Ia adalah putri mendiang bangsawan Lim Chun, pengurus gudang pusaka istana, Ah, aku adalah sahabat baik mendiang ayahmu, nona Lim kata Bok Chun Ki dengan gembira. Mari, silakan masuk, kita bicara di dalam, mereka semua masuk dan duduk di ruangan dalam. Setelah duduk mengelilingi sebuah meja besar, Akin yang kebetulan saling pandang dengan Sin Wan lalu bertanya, Sin Wan, inikah semuimu yang menjadi calon jodohmu itu semua orang tidak kaget lagi mendengar pertanyaan yang demikian jujur dan terbuka dari Akin karena sudah mengenal wataknya. Betapapun juga, pandang mati mereka yang ditujukan kepada Sin Wan nampak rikuh. Sin Wan tersenyum dan mengangguk benar sekali, Akin. Dan engka sendiri, bagaimana dapat berada di antara keluarga Paman Bok Tuaku, Akin adalah tunanganku. Kami saling mencinta dan akan menikah kata Chi Han. Sin Wan terkejut akan tetapi juga merasa gembira bukan Ming. Cepat dia berdiri, diikuti Kui Siang dan memberi selamat kepada mereka. Dengan gembira Chi Han membalas ucapan selamat dengan berterima kasih, akan tetapi Akin duduk dan nampak berduka. Sin Wan yang mengenal benar watak gadis itu, tanpa ragu bertanya, Akin, kenapa engkau kelihatan berduka, padahal sepatutnya engkau bergembira seperti tunanganmu Akin cemberut. Engkau tidak tahu, Sin Wan. Baru saja ayahku tewas, Arhak. Apa yang telah terjadi? Paman Bok, apa yang terjadi di sini? Sin Wan bertanya dan sikapnya kini serius, tidak berani bergurau mengingat bahwa Akin sedang bertabung. Bok Chun Ki lalu menceritakan semua yang terjadi, tentang kematian Ouyang Chin, juga tentang kematian Ang Bin Moko dan Pek Bin Moli, dua orang pembantu utama si Kedok Hitam, juga kematian Manioko yang bersekutu dengan para jagoan Mongol. Dengan kegagalan mereka di Chin An, kemudian disusul tewasnya Ang Bin Moko dan Pek Bin Moli, maka kekuatan jaringan Mat Matu semakin kecil. Sri Baginda Kaisar memanggilku dan memberi waktu satu bulan agar aku dapat membasmi jaringan Mat Matu itu. Sekarang di sini terdapat Ouyang Kim yang membantu, juga engkau dan Nonalim datang sehingga kedudukan kita semakin kuat. Sayang Lili belum juga pulang. Apakah engkau bertemu dengannya di utara? Sin Wan Bok Chiang Kun menutup ceritanya. Kunjungan kami memang ada hubungannya dengan Lili, Paman, Wan Plako, kenapa Enci Lili tidak pulang bersama-sama dengan engkau dan Enci Kui? Siang Chi Hwa bertanya dan melihat sikap gadis itu yang sudah biasa terhadap dirinya, seolah-olah tidak ada bekas apa-apa di antara mereka, Sin Wan merasa heran akan tetapi juga girang sekali. Juga keluarga gadis itu merasa lega dan girang. Kiranya kemunculan Aki membawa perubahan kepada Chi Hwa, mendatangkan kesadaran kepada gadis itu. Lili tinggal di utara dan ia menitipkan salam kepada seluruh anggauta keluarga Bok. Ia selamat dan sehat saja, dan sementara ini ia tidak akan pulang ke selatan karena ia ikut dengan Raja Mudayung Lo Kepeking. Eh, apa artinya ini, Sin Wan? Chu Sui In bertanya sambil mengerutkan alisnya mendengar bahwa puterinya pergi mengikuti Raja Mudayung Lo Kepeking. Lili menggantikan kedudukan Sumoy Lim Kui Siang, menjadi pengawal pribadi Raja Mudayung Lo karena Kui Siang akan membantuku di sini menghadapi jaringan mata-mata mongol. Mengenai diri Lili, Raja Mudayung Lo menitipkan surat kepada kami untuk diaturkan kepada Paman Bok. Sin Wan mengeluarkan surat dari Raja Mudayung Lo dan menyerahkannya kepada Bok Jun Ki. Ketika dia membaca surat itu, kedua istrinya menghampiri dan ikut membaca dari belakang kedua pundaknya. Wajah ketiganya penuh ketegangan, akan tetapi berubah cerah setelah mereka membaca habis surat. Kiranya Raja Mudayung Lo mengagumi kegagahan Lili, dan karena Raja Muda itu merasa kehilangan karena Kui Siang harus membantu calon suaminya membahasni jaringan mata-mata mongol di kota Raja, maka Raja Muda itu mohon persetujuan keluarga Bok Agar Lili, yang juga sudah setuju, untuk menjadi pengawal pribadinya. Nona Lim, selama engkau menjadi pengawal pribadi Raja Muda Yung Lo atau Pangeran Yan, bagaimana sikap dan wataknya? Apakah dia seorang penguasa yang baik, jujur dan adil? Pertanyaan Bok Siang Kun ini mewakili pertanyaan seluruh keluarganya. Lim Kui Siang memejamkan matanya sejenak, membayangkan kejantanan dan kegagahan Raja Muda Yung Lo, juga betapa Raja Muda itu jatuh hati kepadanya dan pernah menawarkan untuk menarik ia menjadi istri Raja Muda itu. Kemudian dengan suara bersungguh-sungguh ia berkata, Paman Bok, kalau aku boleh mengatakan, di dunia ini, kecuali Koko Sinwan, dialah pria yang paling hebat, paling bijaksana, keras dan adil, akan tetapi juga bersusila dan berbudim mulia. Harap Paman jangan khawatir. Adik Lili berada di tangan yang baik dan boleh dipercaya sepenuhnya, Sinwan tersenyum mendengar jawaban kekasihnya itu, maklum apa yang dipikirkan kekasihnya tentang Raja Muda itu. Juga dia mengerti akan kekhawatiran hati keluarga itu mendengar Lili menjadi pengawal pribadi Raja Muda di Peking itu. Apa yang diterangkan siang moi memang benar sekali. Sudah lama aku mengenal Raja Muda itu dan mengagumi kegagawannya. Harap Paman sekalian tidak merasa khawatir. Raja Muda yung lo tidak dapat disamakan dengan Pangeran Mahkota, di sana Lili tidak akan mengalami hal-hal yang buruk seperti ketika menjadi pengawal Pangeran Mahkota, syukurlah, lega hati kami setelah mendengar penjelasan kalian. Sekarang kita bicara tentang tugas kita. Bagaimana menurut pendapatmu, Sinwan? Dari mana kita akan memulai penyelidikan kita dan siapa kiranya orang yang dapat dicurigai dan tahu di mana si kendok hitam bersembunyi? Aku sudah membicarakan urusan ini dengan Lili dan kami sependapat bahwa kita harus mencurigai Yau Siu Chai, sastrawan yang kini menjadi penasihat dan tangan kanan Pangeran Mahkota, kata Sinwan. Bok Cun Ki mengangguk-angguk. Aku sudah menyebar penyelidik dan memang orang itu patut dicurigai. Kemunculannya di istana Pangeran Mahkota itu mendatangkan perubahan besar pada diri Seng Pangeran. Kalau dulu, Pangeran Mahkota sudah terkenal sebagai seorang yang selalu mengejar kesenangan, sekarang, setelah ada sastrawan itu, keadaannya menjadi lebih parah lagi. Bukan saja dia selalu berfoya-foya, bahkan suka mengganggu anak istri orang, dan selain suka mabok-mabokan, juga diakini suka menghisap candu memang mencurigakan, kata Cuswiin membenarkan suaminya. Menurut cerita kemunculan sastrawan itu di istana Pangeran juga cukup mencurigakan. Lili bertemu dengan orang si Yau itu dalam perjalanan, dan sikap sastrawan itu mencurigakan sekali. Lili sama sekali tidak mengenal asal-usulnya, dan biarpun penampilannya seperti sastrawan dan bekerja sebagai guru sastra untuk putra Pangeran Mahkota, namun menurut Lili, sastrawan itu memiliki ilmu silat yang tinggi, memang dia patut dicurigai, akan tetapi bagaimana mungkin dapat membuat dia membuka kedoknya dan bagaimana kita dapat menyelidiki siapa sebetulnya dia? Dia kini dekat sekali dengan Pangeran Mahkota, menjadi orang kepercayaannya maka sukarlah bagi kita untuk mendesaknya, kata Bok Cun Ki, yang kedua adalah si kedok hitam. Kalau saja kita mampu menemukan orang itu, kiranya semua rahasia jaringan matematik akan dapat terbongkar. Akan tetapi kemana kita mencari orang tinggung besar yang berperut gendut itu? Ilmu silatnya juga tinggi sekali, nanti dulu tanda seru tiba-tiba Akin berseru nyaring sehingga mengejutkan Cihon yang duduk di sampingnya karena pemuda itu mengira bahwa kekasihnya itu diserang rasa nyeri pada pundak yang terluka. Ternyata tidak demikian. Luka di pundak Akin itu sudah sembuh berkat obat yang mujarab dari Cuswiin. Aku teringat sesuatu ketika Paman Bok menyebut si kedok hitam yang berperut gendut. Perut gendut? Perut gendut tanda tanya tentu saja semua orang merasa heran, bahkan merasa geli mendengar gadis itu berulang kali menyebut perut gendut. Tiba-tiba Akin menoleh dan memandang kepada Cihon. Eh, Cihon, masih ingatkah engkau ketika kita berdua menyerang si kedok hitam, kemudian datang anak buahnya sehingga aku tertawan olehnya Cihon mengangguk dan memejamkan matu untuk membayangkan kembali peristiwa itu. Ya, aku ingat. Dia lihai sekali, akan tetapi kalau tidak datang kawan-kawannya pada waktu itu, agaknya kita berdua akan dapat merobohkannya, bukan itu, Cihon, akan tetapi perut gendutnya kata pula Akin dan kini ia nampak tegang. Semua orang tertegun heran karena kembali Akin menyebut tentang perut gendut. Memang si kedok hitam itu berperut gendut, Akin, lalu kenapa Cihon, kita sungguh bodoh sekali mengapa baru sekarang sadar akan itu? Lupakah engkau ketika kita menyerangnya? Ketika itu, pedangmu yang tumpul tapi ampuh itu membuat dia terkejut dan pedang di tangannya rusak oleh pedang tumpulmu. Dan pedangku ini, tiba-tiba Akin mencabut pedangnya yang tak pernah terpisah darinya dan semua orang terkejut melihat sinar pedang yang mengandung hawa dingin itu.